Dok, kenapa gak malah dipencet dok, biar cepet pecah, ya gak boleh ya Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jangan duduk di bantal, nanti bisulan Ya, saya dulu sering ya, mendengar kata-kata itu Ya, padahal gak ada hubungannya ya, antara bantal dan bisul Ya, mau duduk dimana saja, seolah dia gak tempat yang kotor Ya, itu gak masalah sebenarnya Ya, karena bisul itu sendiri kan dia akibat infeksi bakteri Ya, di folikel rambut, folikel rambut itu tempat tumbuhnya rambut Nah, itu penyebabnya kan karena bakteri, bukan karena bantal Medis, bisul ini disebut dengan furunkel Nah, kita kupas tuntas, ya bisul atau furunkel Bisul ini paling sering muncul dimana, kalau tau? Dan bisa jawab, pengalaman bisulnya dimana saja Ya, bisul ini umumnya bisa muncul ya di Selangkangan, di ketia, ya di leher Ya, di lopak mata, ataupun orang bilangnya bintitan Bisa juga, bisul ini muncul di area kemaluan Ya, karena disitu kan berkeringat, lembab ya Dan juga ada gesekan Ya, tidak menutup kemungkinan Ada infeksi bakteri disitu Bisul ini kan dia putih ya, putih berisi nanah Ya, seperti di gambar, ya teman-teman sudah tau lah ya Apa penyebab bisul? Penyebab bisul yang paling sering adalah infeksi bakteri Stapilofocus A, ya Aureus Nah, jadi karena infeksi bakteri ini Ya, di folikel rambut, kemudian muncullah Ya, bisul tadi Kemudian ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan teman-teman terkena bisul Ya, yang pertama itu tidak menjaga kebersihan Ya, kebersihan tubuh Kebersihan pakaian Ya, ini bisa meningkatkan resiko terkena bisul Yang kedua, teman-teman ya Terkena jerawat Ya, terkena eksim Terkena skabies Ini juga nanti bisa meningkatkan resiko teman-teman mengidap bisul juga Yang ketiga, teman-teman itu makannya tidak sehat Ya, nutrisinya tidak tercukupi Ataupun gizinya tidak cukup Ya, akhirnya ini memudahkan terkena bisul Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang rendah Ya, misalkan ada penyakit-penyakit tertentu ya Yang menyebabkan teman-teman ya, imunnya rendah Yang terakhir ya, tinggal serumah dengan orang yang terkena bisul Ya, bisa saja ya, nanti menular Karena ini infeksi bakteri Apa saja gejala bisul? Gejalanya ya tentu ada nanah ya Seperti di gambar ini Ya, ini bisa saja awalnya kecil Kemudian nanti dia membesar Kemudian benjolan tadi itu bisa terasa hangat Ya, bisa terasa nyeri ketika disentuh Ataupun pinggirnya bisa kemerahan Bagaimana pengobatan bisul? Teman-teman bisa mengobati bisul di rumah Ya, teman-teman bisa mengompresnya dengan air hangat Ya, misalkan kain direndam air hangat Kemudian diperas Ya, ditempelkan di bagian bisul ya Nah, ini bisa dilakukan 4 kali Ataupun 5 kali dalam sehari Ya, 3 kali juga boleh Ya, ini tujuannya Supaya nanti bisulnya Sepat mengumpul Yang kedua, jangan sering disentuh-sentuh ya Ataupun dipencet-pencet Ya, kalau dia pecah sendiri Ya, teman-teman bersihkan dengan Kain ataupun kasar steril itu bisa Ya, ataupun teman-teman ya mencucinya dengan air mengalir Nah, jadi jangan suka megang-megang ya Karena tangan ini juga kotor Nah, kemudian teman-teman ya Ini bisa diberikan salep antibiotik Dok, kenapa nggak malah dipencet dok? Biar cepat pecah Ya, nggak boleh ya Nanti malah tambah bengkak dia meradang ya Infeksinya nambah parah Itulah kenapa nggak boleh dipencet-pencet Ya, memang geram ya Rasanya ingin dipencet Apalagi misalkan di leher Ya, di ketia Itu nggak boleh ya Nanti tambah huruf Kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi obat perda nyeri Ya, kalau memang nyeri Misalkan perstamol Ya, ataupun ibuprofen Ya, baca aturan pakai ketika mengkonsumsinya Jika sudah 3 hari, 4 hari nggak sembuh-sembuh ya Kunjungi dokter ya Untuk dilakukan pengobatan Bagaimana cara mencegah bisul? Langkah yang pertama Teman-teman tentu harus menjaga kebersihan dirinya ya Ya, mandinya 2 kali sehari Kemudian cuci tangan Rajin cuci tangan ketika sesudah ataupun sebelum melakukan sesuatu Ya, jangan sering memegang area wajar ya Tubuh kalau tangannya kotor Ya, pokoknya rajin cuci tangan Konsumsi makanan sehat, makanan bergizi Kemudian ketika olahraga ya, segera dikeringkan ataupun dibersihkan Boleh mandi Kemudian yang terakhir, jangan suka memakai barang orang lain Ya, baik handuk, baik cepit kuku Ya, ataupun celana, baju Ya, gunakanlah milik sendiri Apa saja komplikasi bisul Ya, komplikasi bisul ini ada banyak ya Cuma kita bahas yang tidak parah-parah saja Ya, komplikasinya ya tentu nanti bisa muncul bisulnya berulang ya Kambuh-kambuhan ya bisul Yang kedua bisa jadi selulitis ya Akibat infeksinya menyebar Yang ketiga, teman-teman bisa demam ya Akibat bisul tadi ya nyeri Ya, kemudian teman-teman Ya, area bisul tadi bisa muncul jaringan parut Nah, itu tadi pembahasan seputar bisul ataupun furunkel Ya, yang terkena bisul Silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana sih pengalamannya dan apa saja sih yang teman-teman lakukan Ya, untuk mengobati bisul yang teman-teman berita Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis Jangan lupa like, share, ya, komentar Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa